Intro 8, 1 per 4 Wih mantep banget ya Juga tidak lupa diinformasikan ya Mumpung keinget ini Untuk banner atau MMT Yang merasa memasang banner atau MMT Yang berada di warung-warung Yang ada di atas itu ya Tolong untuk dipindahkan Karena apa? Karena besok lapak-lapak itu buat jualan Jadi yang merasa sudah memasang Atau mempajang ya MMT Yang ada di warung-warung atau lapak-lapak jualan Bisa dipindahkan di Samping kanan kiri ya Untuk gantangan Ataupun di sebelah kanan panggung juga boleh Sekali lagi untuk segera dipindahkan Atau besok minimal sudah Dilepas dan dipindah Terima kasih Gimana ini lanjut atau gimana? Lanjut tanya saya boleh? Oke lanjutannya jawab Masih ada yang ditanyakan? Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Andian Asal dari Korwil Rajek, Tanggerang Maksudnya ke Korda, Banten Pak Yang saya hormati Bapak ketua Korda yang di atas Tapi gak tahu namanya ya Pak Pak Adit Wardana dari Korda Jawa Tengah Yang mau saya tanyakan itu Pak Perihal Masalah uang pembinaan Pak Jadi khususnya di wilayah Tanggerang itu Mulai rutin diadakan Latber, Latres gitu Cuman masih terjadi kontroversi Bisa dibilang gitu Jadi sebagian orang itu menyebut Kalau bisa jangan pakai uang pembinaan Tapi sebagian yang lainnya Menyebut harus pakai pembinaan gitu Nah Untuk palsi sendiri itu Anggapannya bagaimana? Mungkin itu saja Pak Terima kasih Terima kasih Pak Untuk pertanyaan uang pembinaan Untuk uang pembinaan Dari awal sampai sekarang Memang pro kontra Artinya apa? Dari palsi sendiri itu Tidak ada aturan Atau mewajibkan Ada uang pembinaan Terkecuali Itu dari sponsor Boleh Ya Dari sponsor Kita tidak mewajibkan Pemenang lomba Pemenang suara Dapat uang pembinaan Mau boleh Mau gak juga gak apa-apa Tetapi kalau dari sponsor Contohnya seperti yang sekarang besok Itu Memang ada uang pembinaan Dari sponsor Nah itu Dari peraturan palsi sendiri Tidak mewajibkan itu Ada Tapi juga tidak melarang Ya Dari sponsor loh itu ya Tapi kalau dari Pihak panitia Sebenarnya kita menyarankan Tidak ada Uang pembinaan Kecuali dari sponsor Seperti itu pak Iya Sudah jelas Sudah Oke Dan Masih ada lagi? Iya Masih ya Oh enggak Sambil menunggu Sambil menunggu siapa yang mau Bertanya Diinformasikan untuk besok Arena parkir Peda Utara ya Sebelah utara Bahan Nasional Di Magelang Nah Itu kan terus terang Mas Abi Kalau dengan Mas Abi Dengan Mas Adit Sama Pak Ripai Sama Mas Kumbara Saya sering ketemu langsung Dan sekarang juga Mungkin udah dua kali Bertatap neka ya Kalau sama Pan Popik Saya sering ketemu Nah yang jadi pertanyaan saya pak Ini masalah yang teknis Saya itu pak Kadang-kadang Pengen ketemu Dengan ketua umum pak Waktu Di Magelang juga Maksudnya pengen ketemu langsung Gitu Dengan Pak Gianto Gitu pak Jadi Mungkin teman-teman lain juga pak Ingin ketemu langsung Atau bertatap muka Karena waktu pertama Saya di Magelang juga Kalau Loba Nasional Kalau saya Saya waktu itu mengharapkan Pak Gianto juga datang pak Ternyata Waktu di Magelang juga Waktu saya Acara itu Lomba Nasional Gak ketemu juga gitu pak Om Abi Jadi saya pengen Ya Kalau secara langsung Saya belum Bertatap muka Langsung gitu pak Dengan Pak Gianto Yang saya tahu saya Kalau waktu di video itu Pak Gianto itu ganteng pak Maksudnya kalau bertatap muka ini Apa gantengnya sama gitu pak Jadi Saya pelajar pak Soalnya saya sudah dua kali pak Ikutin Lomba Nasional Mungkin teman-teman Lain-teman yang lain-lain juga pak Pengen ketemu gitu pak Pengen ketemu gitu pak Bertatap muka Oh Pak Gianto ini Ganteng gitu pak Ya saya sudah dua kali pak Ketik Lomba Nasional Kalau Mas Adi Mas Adi juga Saya sudah ketemu di Magelang Kalau detang Kan tropik Kona Jabar Saya sering ketemu pak Malah sering ngobrol Sama beliau gitu Itu aja pak Mungkin mewakili teman-teman Yang lain juga pak Pengen ketemu Pak Gianto gitu pak Sekarang Lomba Nasional ini kan pak Apa ya Mungkin Jarang gitu pak Itu aja pak Mabdi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa yang anda lihat di foto Itu nih pak Gianto Orang yang ganteng Putih Gagak Itu pak Gianto Ketua umum kita Gianto Hadi Prayeno Nah Sebenarnya pak Gianto Menghadiri Romba Nasional itu Dia kan Eh Belum Tapi kalau Munas sudah Sepertama di Munas Di Deklarasi Sama Munas Dia hadir Nah Atas dari Usulan Dan permintaan Teman-teman Yang Kepengen ngerti Ketua Insya Allah Besok Beliau hadir Sekarang Beliau masih Di Magetan Jadwalnya Nanti Jam Tiga Dia berangkat Kesini Mugi-mugi Mawon Buatkan kesasar Tadi Saya baru Terpengar Sama beliau Beliau Insya Allah Jam Tiga Mau kesini Jadi nanti Teman-teman Yang Belum Pernah Ketemu Dengan ketua umum Kita Nyesya Allah Besok Bisa ketemu Manteng Tadi Sekjen Sama ketua Neku Sibuk Ngaudubila Neku Neku Klobaks Sama Neku 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 Masa True Neneku Kalau Untuk ketua umum Alhamdulillah Sebetulnya Sudah berangkat Karena Berangkatnya Bareng sama saya Dan saya Jemput Tadi 10.00 4 Saya jemput Di rumahnya Di Bekasi Dan kita Berangkat Bareng Kesini Tapi Beliau Lagi ada Keperluan Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Juga Tadi Saya Antar Saya Brok Ke Magetan Nanti Tadi Beliau Sudah Telepon Saya Jam 3 Subuh Beliau Meluncur Kesini Karena Juga Besok Beliau Pulangnya Bareng Saya Berangkat Bareng Mudah-mudahan Besok Beliau Bisa Hadir Tidak Ada Halangan Suatu Apapun Amin Amin Bagaimana Sudah Penjelasan Ya Bahwa Besok Ketua Umum Akan Datang Ya Karena Besok Juga Memang Apa Saya Kira 99% Hadir Karena Besok Juga Penyerahan SK Untuk Semua Korda Gitu Om Senyum Besok Momennya Besok Luar Biasa Besok Ada Penyerahan SK Korda Buat Korda Bukan Lagi Ini Momen Yang Sangat Sangat Kita Tunggu Tunggu Beberapa Tahun Kita Sudah Menunggu Dan Akhirnya Besok Besok Akan Terlaksana Alhamdulillah Sekali Iya Makin Malah Makin Seru Pertanyaannya Ada Lagi Yang Untuk Pertanya Iya Yang Mau Pertanyaan Lagi Mas Bambang Mas Bambang Ternyata Mas Bambang Surogo Dari Bojoneboro Luar Biasa Mulanya Kok Rakyat Berlimpah Dengan Mas Bambang Surogo Ini Om Cun Ternyata Ketua Panitia Lomba Nasional Paksi Yang Pertama Yang Luar Biasa Selamat Datang Selamat Datang Bukan Lagi Ketemu Teman Lama Teman Lama Ini Kan Redek Aku Ya Apa Ya Wibawane 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 Sukengrawo Kang Mas Wah Monggo Monggo Pertanyaan Iya Masih ada Pertanyaan Silahkan Masih ada Kesempatan Untuk Pertanyaan Perihal Apa Saja Mengenai Palsi Atau Tata Cara Lomba Pun Juga Boleh Iya Monggo Monggo Ada Yang Mau Bertanya Kita Masih Beri Kesempatan Lagi Dan Juga Di Informasikan Untuk Kendaraan Besok Harap Dipindah Karena Oh Matur Menun Doorpress Doorpress Dari Jilacap